Intro Yes, betul sekali Sekarang sudah live Kaget, obibinya muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di bukanya stand up Indo Ya Udah hari ke 18 Ya kan? Ya hari ke 18 Udah tidak terlalu berasa lagi Tinggal 12 hari lagi Ya kan? Jadinya udah makin berasa Udah makin berasa Makin berasa Batal puasanya Ya jangan, jangan, jangan Mudah-mudahan dilancarkan sampai hari ke 30 Karena bukanya stand up Indo akan terus menemani sampai hari ke 30 Keren, keren, keren Dedikasi, dedikasi stand up Indo Itu dia, dedikasi stand up Indo untuk membantu Teman-teman yang lagi bingung Cari hiburan apa sore-sore Nah ini dia Untuk berbuka Waktunya kamu untuk Nonton bukanya stand up Indo Di youtube channelnya stand up Indo pasti Jangan lupa Kalau udah Lihat sekarang Sudah stand by disini Kalau kamu sudah stand by disini Ya Kalau disini Kan boleh deket-deket gue Biar jelas Makin jelas Iya biar jelas banget Jadi buat yang udah stand by disini Jangan lupa buat scan QR code-nya Seperti biasa Disini dong Scan QR code ya Oh Disini Ya disini ya Ya disini ya Oke Scan QR code ya Disini Ini Tuh Scan QR code disini dong Saya bingung tadi Kenapa kameranya tiba-tiba Melengsot ke sono ya Jam bukanya belum update Bilangin Oh jam Ini jam buka belum update nih Yang ini Malas kita malas Ya ada malas juga Gak apa-apa Ya malas kita update ya Lokor BDLT 100 ribu Assalamualaikum Kang Dika Mau tanya Paket dari saya udah terima belum ya Emang ada ngirim paket Paket apa Eh lu ngirim paket apa Paketnya apa Paketnya apa Nanti kalau misalnya ada Pasti dikasih tau disini sih Ngirimin paket Wah pengirimin paket ke rumah ya Iya bisa Bawa kesini Bawa kesini Oh kenapa dia tau ya Kalau misalnya kayak gitu Kan gue yang kaget dong Kalau dia ngirim ke rumah Kalau di rumah tadi ada paket Bener Nah Nah mungkin itu Belum gue buka Tapi nya Karena tadi buru-buru kesini Wah jangan-jangan gitu Gimana Hmm Kunci locker Wah aduh Kunci lockernya kemarin ya Aduh Kalau misalnya paketnya itu Yang lu kirim ke tempat gue Ada tadi satu paket Soalnya pengirimin gak ada namanya Kagak ada namanya nih siapa Gitu Jadi gue gak tau Pokoknya Kalau memang itu Terima kasih Wah berarti lu Udah tau tempat gue ya Nah iya Hmm Siap siap Pengen lo jadi belakang Aku takut disitu adalah Sahabnya Delta ya Wah aku punya deh kalau begitu ya Terima kasih Kalau misalnya lu udah Terima kasih locker belakang Delta Udah ngirimin Buat yang belum Ngescan QR Code Kayak tadi tuh silahkan disitu Dan ini kita kasih tau Ini belum update Ini tuh beneran belum update Maksudnya Yang bawah yang bawah Oh yang bawah ininya Bandung dan sekitarnya Yang ini ininya Oh Yang ininya Oh jam bukanya Tapi nanti kita akan update nya Dari ini kan tulisan di bawah itu Selamat membuka daerahnya Ya kan Nah tenang 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 Lu tidak akan Lu tidak akan Hmm Gak tau Ada Kalau gak males Akan ada tulisannya Tapi kalau gak Mohon maaf ya Lu kirimin aja Kalau gak lu kirimin Lewat whatsapp Lu kirimin Udah buka nih Udah buka bang Gitu ya Atau gak lu nyawer Bilang Bang disini udah buka Nah boleh Ya Sekalian nyawer Sekalian ngasih tau Jadi infonya double gitu Terima kasih Terima kasih Kalau misalnya Ada yang kayak kemarin Waktu pas Danila Ada yang promo IG Boleh Silahkan Nanti kita akan cek IG nya Dan kita kasih tau Ya Kalau cakep kita kasih tau Kalau juga kita kasih tau ya Ya kemarin ada info promo Keren 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 Baru 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 Di tahun ini nih baru nih Ada promo IG Dia lewat Saweri ya Bagus Bagus Nanti kita akan Bilang report Ya Abis Jadinya dia Dia punya Punya Akun hilang Dan di hari ini Seperti biasa Di hari ke-18 Kita akan menemani Bukanya Temen-temen semua Yang lagi pernah nonton live Kagak bosen-bosen Gue ngingetin Eh kalau ngirimin Mau lewat sini ya Kirim-kirim Whatsapp Ingat Kirim Whatsapp only Ingat Kirim Whatsapp only Kita tidak perlu Gift-gift aneh Yang kamu kirimkan ya Gambar-gambar Yang aneh Dan bergerak Tolong Tidak Kita hanya Kiriman Whatsapp Bang mau ngirim ini Udah ya Gak usah ada yang gini Mohon maaf Ya kayak gitu gak usah Gak usah ada gambar-gambar gitu Kita bukan grup Bapak-bapak Tolong Kita tidak terlalu dekat Jangan terlalu ngirim Aneh-aneh ya Lo kiriminnya lewat situ Nanti Lo boleh ngirim apapun Kayak misalnya Lo ngirim Hei 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 Auran Auran Ah Susah nih Gue padahal pingin Kayak kan boleh bergerak Terserah sebenernya kan Jadi Kalau misalnya Licin Licin Ini sarungnya baru Licin bro Jadi Kalau Buat yang lagi Pada nonton Jangan lupa Saweri ya Oke Dan sekarang kita Akan lihat dulu Satu penampilan Dari teman kita Dibukanya stand up indo Langsung beri tepuk tangan Untuk Keridwan Budiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nastain Wa ala umur dunia wadin Wasallatu wasallam asrafil ambiai wa mursalin Wa ala alihi wasabihi ajmain amma ba'du Karena bulan puasa jadi stand up dibuka dengan Kayak dakwah gitu ya kan Padahal mau buang waktu kan Saya tidak tahu mau ngomong apa disini kan Ya Allah Sumpah saya nyari materi kan Gue nyari materi Buat bahas bulan puasa apaan gitu ya Sampai gue mikir Ah gue trawehnya kali dapet premis ya kan ya Iya Orang traweh mencari pahala Gue nyari premis ya Allah Gue pikir oh di mushollah banyak bocah-bocah pada Bercanda ya kan Datang gue ke mushollah Di mushollah ternyata mushollahnya sepi Kagak ada anak kecil Bapak-bapak terus dua baris doang Gue bilang ya Allah Ini mana kagak ada premis ya Itu udah sampai atah ayat akhir Orang pada keluar satu-satu-satu-satu Sisa gue sama imam kan Gue celingat, kelinguk, kelingat, kelinguk Imamnya nanya Nyari apaan bang? Nyari premis pak Terus imamnya bilang Ah gue punya pansren doang Ternyata pansren imam lucu ya Gue bingung mau bahas apa gitu Kalau puasa tahun kemarin gue ada tuh materi Jadi puasa tahun kemarin tuh nenek gue hilang Sumpah demi Allah hilang Dan hilangnya bukan sekedar hilang Hilangnya tuh unik Kenapa? Karena hilangnya dia pakai sendal eger Ponakan gue Jadi ini gue seharian nyari nih keluarga Dari sore sampai malam Jam satu malam baru balik Di pojokan gang tuh Dia jalan begini nih Pakai eger kan berat gitu Pakai sendal gunung Pulangnya diantri sama Firz Abusari Kebetulan nenek gue ranger pangrango Temanya bulan puasa gitu Bulan suci Tapi Ah gue islamnya yang gak islam-islam banget gang Gue dari kecil tuh gak pernah disuruh sholat gak pernah gue Gue lagi nonton TV nih Ada azad maghrib Allah akbar, Allah akbar Ama nenek gue bukan disuruh sholat gang Disuruh kecilin Ajan Iya kan? Ajan wan kecilin Gue kecilin Itu kalau gue depan TV tuh Kalau gue depan rumah Allah akbar, Allah akbar Nenek gue buka pintu tuh Wan ajan masuk Masuk agak disuruh ke masjid gue Masuk Gue takutnya nenek gue Begitu tuh ke semua orang ya kan ya Ada Pak Haji kan Semua sholat Jalan ke musholat Nenek gue buka pintu Pak Haji Masuk maghrib Pak Haji yang masuk Abang-abang mau berangkat Muka musholat Bang Maghrib Masuk Jadi jamaah di rumah gue tuh Jamaah di rumah gue Pak Haji tadi disuruh ajan kan Pak Haji ajan Pak Haji nya ajan tuh Allahu akbar Allahu akbar Nenek gue dari belakang Pak Haji Maghrib kecilin Hu akbar Hu akbar Udah segitanya gue rindu Terima kasih Oke Oh bukan Ferry ya Budiman Ya jadi Atau bis Bis bukan bis kan Budiman nya bukan bis kan Ya udah Lah ada bis Budiman Ya gak harus tau sih Gue cuma ngelempar aja kan Emang butuh gak butuh tektokan sih Kalau butuh tektokan Kita ngobrol berdua disini Ini di hari ke-18 ini Kita akan mengundang Beberapa wakil-wakil Dari Stand up Indo daerah ya Yang ngobrol-ngobrol disini ya Jadi di hari ini adalah Emang temanya adalah Stand up daerah Jadi perwakilan dari daerah mana Dari daerah barat Sampai ke daerah paling timur Gitu Jadi Kita luas banget ini Dari ujung ke ujung Daerah-daerahnya Dan kita Akan langsung undang aja Dibukanya stand up Indo Ini dia dari Stand up Daerah barat Eh ada lagi nih Parfum parasetamol Jakbar udah buka nih Yuk minum yang manis-manis Belon Belon Jakbar itu adalah bagian Dari DKI Jakarta Sudah barang tentu dong Belum buka Masanya tiba-tiba Jakbar doang yang buka Aneh banget ya Orang Jakartanya belum buka Jakbar doang udah buka Maju banget ya Jadi Kita akan undang Ini dia Perwakilan dari Stand up daerah barat Woi Langsung kita panggil Ini dia Karin Hermana Terima kasih Ayo, ayo Udah batik aja Udah gitu Lu kayak mau kondangan Jadinya ya Gak apa-apa Gak apa-apa Ini produk Indonesia Wah betul Ini kalau dilihat dari batik Ini batik apa nih? Nah, hot Eh, varo Hei, hey, hey, hey Aku suka deh Ketika dia bingung Hei,這一as Batik asli Indonesia Bagus Bagus Aduh detailnya lihat di caption di bawah ini ya Ada ada nanti yang pas diriran tuh muncul tuh ini batik mana gitu nanti Kan kalau yang live belum karena belum di edit Iya nanti pas itu di edit ya kan Jal ya? Gak masalah kan kalau pakai batik kan? Gak masalah kan ya Pak ya? Gak apa-apa gak apa-apa jadi ada masalah yang penting kan ada kopiahnya juga Ada kopiahnya juga emang sengaja Sengaja biar? TPRT emang sengaja udah lah Lu tadi harusnya pas datang kesini bawa map menurut gua Pas banget lu kayak mau bikin KTP Kita ulang lagi iya ulang lagi Ada map gak? Map, petaskud halo Ada 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 Lihat mat kuning Nah.. Gak masalah Oke ini dia Perwakilan dari Kelurahan Jakarta Barat hahaha ini dia Rin Hermana ya kan sudah saya bilang katanya pediga mau pikir kelepek saya udah datang ini bekas-bekasnya mana kita lengkap dong bagus ya hahaha cocok banget lagi enak ini gimana bagus masa mungkin lu cocok Rin cocok banget juga lu bagus jadi Pak RT soalnya pakai batik eh tadi ada yang nyawar 100 ribu ya? itu kalau ada yang mau belajar bahasa Jerman bisa ke aduh Oliver Kahn aduh Oliver Kahn lagi kenapa langsung belajar ke keeper lu kan bisa ke penyerang kalau enggak kalau Oliver Kahn udah terlalu lama Michael Neuer Michael Neuer Michael Neuer IG nya apa tuh tadi? eh eh oh iya ya udah lanjut dulu ntar kita kasih tau ya IG nya ya belajar bahasa Jerman tuh ik li heeft dich ich li 어디 ich live dich ja ee n-e-t-z n-e-t-z dot id bisa di IG nya ya belajar Jerman disitu jadi nanti lu tontonin orang Jerman ngobrol belajar bahasa Jerman tuh ngobrolnya kayak gini gak bahkan mulutnya ditutupin nyonyos nyonyos bayang bayang bingungnya ketelun iya ketelun tadi gue keselak oksigen tadi Eh Rin apa kabar? baik baik Alhamdulillah gimana gimana itu si kundang kundang alhamdulillah lancar jadi Rin ini baru bikin spesial judulnya namanya kundang bikinnya di Jakarta dan di Padang itu udah dua-duanya kelar dong udah beres berarti sekarang udah ada digital downloadnya harusnya bakal ada di bulan Mei oh bulan depan nih bulan depan ini April kan? itu lu udah lu ini lu buka camatanya hilang buram deh nah iya jambulnya bagus gue ya lokerboy paket dikirim ke kantor stand up indo yang terima gugun bk hari Senin bagus detail ya sampai gugun bk yang terima ya nanti kita tanya terima kasih lokerboy delta hari Senin kan watt hari Senin kapan? sekarang kan udah hari Rabu 2 hari yang lalu ya ini bukan batik yang apa? ini bikin batik apa? ini bukan jenis bukan jenis lure mesin itu lalu nih Tiba-tiba gue pake langsung disini Ini gak usah dulu deh Jadi di cut aja dulu Karena mungkin Dari sayanya gak terlalu Yakin ini akan sepublik itu Jadi udah lah Tapi kemarin kan sold out kan? Yang di Jakarta Yang di Padang Bagus Karena gak semuanya Kapasitas gedungnya itu 200-an Yang datang? 150 Ya lumayan 3 per 4 dong berarti Iya kan tidak silit Makanya silit Berarti silit ya Eh apa? Paketnya itu yang dipaketnya Oh ini? Ini paketnya? Oh ini lu yang ngirimin Gak tau gue orang kan gak ada namanya Tulisnya disitu Gila Fashion Nama tokonya Gila Fashion Terima kasih Locker Boy Delta Baru menang Coppa Italia Sampai ke final 3 kosong Keren Milana tolol Milana tolol Milana tolol Milana tolol 3 kosong Aku menangis Dabuy 300 ribu Bang Budiman in frame dong Buat promo tak Budiman tidak Budiman Bagus tidak Budiman Aduh bikin show Dia dia mau promo Oh sini 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 In frame dong 300 ribu Ayo promo 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 dong Pakai mic Pakai mic Di sini Gila dibayar pakai 300 ribu Sini aja Sini Bisa bisa Tarik aja tarik Bisa bisa micnya tarik aja Dia sendiri Enggak dong ngapain dia sendiri bayar Gila ada yang nyawer Kenapa enggak dia beli tiket aja tuh 300 ribu Nah nanti dia beli lagi tiket Iya ya kenapa gak beli tiket ya Emang udah dijual tiketnya? Udah Pakai mic itu? Udah udah dijual tiketnya Gue mau bikin show stand up namanya Tidak Budiman kan? Wah keren Di mana? Di Bogor Oke di Bogor Kaman belakang Tiketnya pre-sale 35 ribu Tapi pre-sale udah habis Oke Sisa harga normal Normalnya? Rp50 ribu Oh bisa 6 tiket tuh tadi tuh Rp60 ribu Iya Rp60 ribu Iya Tapi dia doang yang nonton bang Gak masalah Tapi kan lu udah dapet 300 ribu Iya Banyak orang daripada dia doang Dapet 300 ribu Berarti tanggalnya? Tanggalnya? Tanggal 25 Senin nanti Oh minggu depan? Iya Oh ramadhan ini ya? Ramadhan ini ya? Oke 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 Lu inspirasi sama bang Panji bang Jam berapa? Acaranya? Jam 7 open gate Oh beres buka puasa? Iya beres buka puasa Terus jam 8 mulai Jadi kita gak terawin Kan Tidak Budiman bang Oh mantap 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 Bagus 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 Masuk rekening gue Ini masuk rekening seriap Indo ya? Dabwi Dabwi Oke jangan lupa tuh Eh lu kalo mau beli tiketnya dimana? Ada di posternya Ada di nomer Ada nomer adminnya Kang Di poster kan? Posternya ada di Instagram gue Ridwan Budiman Sama di Instagram Stand up Indo Bojonggede Oke tuh lihat tuh Buat yang mau nonton Daerah-daerah Bogor dan sekitarnya juga ya Yang tidak jauh atau enggak juga yang di daerah-daerah Maluku Silahkan kalo mau nonton Kejauhan Loh ya kan kalo ada yang mau nonton boleh? Kalo Malulu boleh Bagus Ada Maluku ada Malulu Bagus Terima kasih Mantap Mantap tuh tadi Silahkan dibawa juga Aduh Orang ngebayar buat promo gokil banget ya Orang biasanya kita yang bayar buat promo Nge-promo dia nge-promoin orang loh 300 ribu Ngingetin Dabui mantap Dabui Respect Dabui Keren Respect Masa nanti ngebeli Iya dong Nonton lah Udah habis buat nyawer ya Jadi nonton show nya kagak Eh, Rin Lu ini berarti udah tahun keberapa ada di Jakarta? Baru tahun ke-3 Tahun ke-3? 2019 2019 2019, 20, 21 Eh udah 2 Iya 4 tahun 4 tahun Udah terbiasa dengan pola hidup Jakarta dong Oh Masih belum lah Masih ada gagoknya gua Rintu dulu Locker Boy Delta 200 ribu Saya Milanisti Eh, mohon maaf Kenapa lu ngasih gua baju inter dong kalo lu Milanisti Lu pasti untuk belinya aja kayak berat kan pasti Untuk mengeluarkan uang ini Pasti berat sekali anda Ya, anda Milanisti dan mohon maaf Saya ke final Tenang, kalo misalnya masalah kesukaan mah ya tidak masalah Gak masalah Respek malah Respek Mantap Milanisti Tidak apa-apa Tidak kosong ngapain main Tenang Tenang aja lu pasti bakalan jadi juara Oke Tahun depan Tidak kosong 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 Karena jarak poin kita deket Tidak kosong Cama beda dua poin Tidak kosong Lo juga fans Milan kan ada satu pertandingan lagi iya, karena itu dibatalin ya? enggak karena ada pilpres disana hmm, ada pilpres ya? mana pilpres? eh nih, kita ngobrolin soal flashback ke belakang kalau misalnya lu yang lagi pada nonton pernah nonton Rin, Rin dulu tuh stand up-nya berapi-api sampai sekarang lu masih kayak gitu enggak? oh, enggak terlalu berapi-api act out lu banyak act out-nya masih, cuman yang wap, 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 wap itu udah enggak lagi lebih banyak ngobrol, lebih dekat maksudnya kayak lebih intinya aja iya, waktu ada punchline account-nya baru tengok-ngong-ngong-ngong oh, udah enggak dari yang pas awal-awal? enggak, enggak, kalau kemarin itu kan ngobrolnya juga sampai gua, ini, masih, gua dong-ngong-ngong-ngong-ngong sekarang ngobrolnya satain dulu, set-set-set-set pas set up, baru masuk ke punchline-nya baru ada ini kenapa? itu karena faktor umur? usia, terlihat kan? usia waktu itu pernah bikin show sama Ebel yang berdua kan? berdua? iya, berdosis berdosis ya 30 menit habis itu cape juga ternyata ya nah, itu pelajaran untuk show berikutnya gak usah gak usah ngegas-ngegas langsung pelan-pelan dulu aja iya, soalnya kan pasti kalau special show itu panjang iya ya kan? 40 menit milanisti 150 ribu bisa dong bung Rin Plank bagus ada milanisti nyuruh Rin Plank sebenarnya kawan-kawan kalau Plank saya itu gak cukup 150 ribu oh gak cukup tapi karena anda milanisti anda saudara saya, saya akan Plank oke bagus silahkan Plank penanyanya Plank itu seperti apa ya? lu gak tau Plank yang gini nah kalau contohin gue jadi dua dong jadi cape gue cap dapet dua dimana? eh dimana dimana dibawah ya? bawah situ enggak kalau itu pose dong beda nih kalau Plank itu gini ikutnya mau juga eh 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 bentar ada lagi nih jebol ya? warung netizen Ambon buat yang di Ambon boleh nih mampir warung netizen kepoin IG-nya at warung netizen 3p lumayan buat uang 3p ya? 3p warung netizen 3p lumayan buat uang mantap ada promo eh kita saweria promo aja lumayan nih ternyata banyak ayo ayo sekarang apa nih? Plank Plank nih Plank itu gini gini nah gini itu Plank ini Plank Plank itu gini bukan sih? yang gini itu itu Palang Palang tipis-tipis aja iya tahun oh udah ya gue nyontain doang itu Plank itu kayak gitu gila hostnya sehat banget gue nah pake siku ini berapa lama? ini 2 jam oh terus gimana? talk show lagi talk show kita ngobrol kita sambil ngobrol aja lu gini siap siap berat juga ini ternyata ya iya itu Pantetir ada naik ke atas sedikit nah eh gak ketinggian turunin naik ke atas sedikit ah gitu segitu ya siap pak udah geter pak udah ya 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 udah 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 20 ribu lu coanya kan kayak gini eh 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 udah dong jangan sampe jatoh jatoh gitu lu kan jadi bingung gua ada sibuk semuanya jadi kalo kalo misalnya lu kayak sekarang udah mulai harus ditahan kan iya karena lu udah sadar bahwa stamina tuh butuh iya karena kesehatan gua juga mulai ini apa sering begadang tidur kurang jarang oleh raga stamina ya stamina nya jadi kayak gini aja udah ngap nih bener baru bangun tidur pak sebenarnya pak oh gitu iya lu tidur subuh siang program 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 apa sahur oh iya iya lu sekarang lagi megang program sahur jadi ini ya jadi tukang gambar benar jadi pelukis kan lu kan saya kasih tukang gambar sesuatu bintang tamu nya tuh ini kayak yang tongsyok ditambutin tongsyok ditambutin digambarin lu nulis ya eh jadi kreatif komkonnya di program sahur trans 7 apa tuh namanya sahur lebih segar oi sila mantap lu sendirian berdua sendirian komponen sama? sama bahrul bahrul yang nulis skrip ngebedah skrip ntar di lapangan gua hee mesti cape juga mesti capek karena plank doang langsung capek pantesen orang males plank ya karena di perut ternyata iya betul itu adalah core nya gak banyak core nya core nya ini kita akan lihat dulu penampilan yang satu ini iya mari kita lihat aduh apa nih eh shhh shhh sakit sakit perut gua sakit perut iya ingin berak oh iya iya aduh eh kita ini kasih dulu aja terus nanti kalau tiba-tiba host nya gak ada gak apa-apa ya gak apa-apa ya gak boleh dong iya udah gak apa-apa host nya sakit perut gara-gara plank tadi tiba-tiba langsung turun ha? masuk oh masih masuk oke boleh ya kalau gitu bisa mau capek itu bisa 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 kan ya udah bentar nih parfum peracetamol buat yang ada di Maldive dan sekitarnya bisa cek dan follow akun Randika underscore Jamil biar centang biru iya iya saya belum centang biru ya mohon maaf mohon maaf nanti boleh kalau misalnya udah banyak yang follow jadi dari centang biru langsung dari Maldive ya iya langsung dari Maldive silahkan ya udah nih langsung aja dari bukanya stand up indo ini dia David Syumbing itu tadi namanya Syumbing Belimet Syumbing Salat ya semuanya kenalin nama saya Davi dan semoga kalian mengerti Marhaban ya Ramadhan sebagai orang Islam yang sumbing banyak belum 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 lanjut bang ya gitu sebagai orang Islam yang sumbing sebagai orang Islam yang sumbing banyak hal baik yang gak bisa saya lakukan waktu Ramadan salah satunya adalah bangunin sahur soalnya seingat saya nih bang terakhir kali saya bangunin sahur saya dipukulin orang yang saya bilang sahur sahur mereka dengernya yaur yaur saya bisa bang orang yang dengernya gak bisa terus saya terus saya mikir mungkin saya emang gak pantas bangunin sahur di jalan karena orang bakalan gampang mukulin saya iya kan yaudahlah akhirnya saya ikut bangunin sahur di musholah karena gak mungkin tuh orang datang ke musholah cuma buat mukulin saya gak mungkin kan yaudah saya bangunin ayo ibu-ibu bapak-bapak semuanya bangun bangun sahur bangun bener kan tuh bang tapi bukan buat sahur cuman lihat anjing ini to'anya rusak akhirnya saya dipukulin lagi bang sama pak ustad besoknya to'anya di service semuanya sumbing juga saya tuh kalo mau beli buka puasa susah gitu bang ini terus story bang kisah nyata bang tahun kemarin saya puasa di Solo ya kita semua tau lah Solo tuh orangnya gimana sopan-sopan santun-santun sepan-sopan lah Terus saya beli mesan makan tuh bang Saya bilang dengan penuh sopan santun Saya bilang Gapun ten bu Pulau tumbas bebek goreng Ibunya jawab Maaf mas Kalau ngomong sama orang tua yang sopan Bebek goreng gak sopannya dimana bang Bebek goreng bang Gak sopannya dimana Yaudah lah akhirnya Saya Aduh ini gimana emang Yaudah Yaudah lah bu Saya bilang Bu Pesan ini bu Goreng Oh kali itu ada mas Bilang apa Yaudah Mau berapa bu Eh Mau berapa mas Saya bilang Mau berapa mas Dua bu Oke Nunggu Satu Dua Wow Sudah kan saya Bayang Ulang saya Di belakang saya ada abang-abang Dia bilang Bu Beli nasi Satu Daging ulang Daging ulang Daging ulang Nanya bang Makasih Daging ulang saya Iya Iya Gokil Daging ulang Ini emang Kayak Suaranya Chrisianto Pas lagi pake toa ya Iya Kan Kan Sudah Sudah Boleh gak sih kita ketawain Gak tau Makanya gue tuh suka bingung Kalau kayak gitu Jadi nanti Kalau misalnya kita ketawain Yang nonton Kayak Oh parah lu Ngetawain segala macem Tapi gimana dong Lucu 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 Bebek goreng Lucu Tadi Sound Sound Ngomong pikir Soundership Gitu Maaf ya Lucu Lucu Kita kembali lagi Oke Lu Lagi ada program Satratrebu Yuk Kang Dika Yang mau bikin kemasan produk Makin keren Bisa cek IG-nya Di Et Allah Gak baca Apa ya Pasti 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 print.id Ya Dan apa itu tadi Terima kasih Wah sekarang kayak gini-gini bagus nih Promo-promo kayak gini nih ya Wah aku pengen bikin kemasan nih Kam Dika Wah Aku tau tempat yang bagus Dimana Pasti print.id Wah Aku mau dong di Pasti print.id Betul Betul Kamu tinggal dateng aja ke IG-nya Apa Pasti At Pasti print.id Pastikan di print-nya Ya Itu aja tuh Makin gitu aja tuh Tenggit 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 Nih Kita akan undang satu lagi Ya Kita akan undang satu lagi Perwakilan dari stand up daerah timur Timur Tadi dari barat Sekarang paling timur Timur tengah Iya Waduh Timur Timurnya bisa timur tengah Bisa Timur Arab Arab timur Bisa Atau enggak juga timur Eh Ayo dong Lupa Aduh Ada lagi Mengai Kenapa Dateng-dateng pake Headset Anting 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 Langsung aja Kita panggil Ini dia Mamat Al-Katiri Mamat Uuu Ters dong Ters dong Ters dong Ters dong Ada orang dateng-dateng Ngajak tos dipukulin Ters itu Ters Ters Nggak yang ngindari Emang pukul lo kenceng Mat Tuh kan Ters Ntar kita pukul orang timur Tapi marah Nanti Apa yang marah Ah Eh Ntar di bahas Terus apa Dibahas di Itu Di mamat keliling Enggak Enggak Nggak pernah mas Tibur-tibur Situ wihihi takut 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 raja pelafon Bekasi Bang Mamat masih inget tidak? pelafon, kapan saya pelafon? kok beli pelafon nggak? oh ini ini suka sawer-sawer di game oh dia? biasanya 1 juta 2 juta masa 100 ribu? loker Boy Delta, Mamat seger banget puasa nggak? puasa dong ada orang awasnya geleng geleng dulu lu penari kecak awasnya geleng dulu puasa ya Allah saya puasa hari ini ya kan kita ngomongin hari ini kan? puasa nggak hari ini kan? ini lebih segar dari saya loh, karena nggak pertanyakan nggak orang baru bangun tidur sama? bangun jam ini banyak orang yang nanyain lu eh Maghrib? belum itu belum diupdate lo udah sekarang belum diupdate? iya itu belum diupdate yang benerannya udah sekarang belum jam lu aneh banget lu masih pake jam witte iya jam witte iya iya udah cepet banget dong eh Man lu tuh sekarang kan udah punya konten itu tuh kontennya rutin nggak lu bikin? sebenernya konten? oh itu kan taribowes 330 330 Kang Dika bajunya keren bertiga teriak Forza Inter dong eh kalau gua mau 36 ribu eh ayo dong eh gila ini kita kita tuh Liga Kalsio semua loh ini siapa yang tadi kirim? Delta Locker itu? sui enak aja diludahin kan kita semua Liga Kalsio iya kan Liga Kalsio ini Inter kan? tidak dong eh Juve dong tuh 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 Juve Juve disini nih sekarang yaaah eh Milan disini nih Inter disini nih aduh ini 150 ribu jadi gikorin ada Armando bahas ada Armando dong kan orang Padang cinta banget tuh sama ada mulai lagi mulai lagi disuruh itu kalau ada mama tuh bawaannya tuh Riku itu Riku dia nanya apa kabar Ade Armando iya dia habis dipukul ya sama orang prosesnya lagi diurus udah itu kan dimintai tapi kan ada yang sebelumnya yang belum dibahas Forza Inter ayo 1 2 3 Forza Inter beda-beda tiga-tiga aja tiga-tiga aja tiga-tiga aja beda semua barengan lu eh Mat tadi pertanyaan gua lu tuh kan lagi ada si mamat keliling tuh masih 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 terus sampai 2024 sampai Pilpres habis Pilpres baru putus kontrak oh iya oh karena lu juga ilang ya iya berhenti kan isunya kan ilang mau bahas apa lagi kan gak suruh lagi iya 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 tapi itu tuh emang lu yang punya punya ininya idenya nah ini uniknya dulu saya tuh pernah store salah satu salah satu ide-ide konten kayak begitu ke Bang Radi tapi bukan seperti itu misalnya kita ngopi di depan KPU ngopi-ngopi keliling tapi beli aja tapi bintang tamu udah di ajak disitu nah tiba-tiba saya diajak itu ajak ajak orang nih berarti iya itu sih khas kreatif khas kreatif mengajak untuk itu saya dengar pas dengar konsepnya nah ini mirip banget dengan konsep aku itu bahas politik di dengan kopi keliling gini udah langsung aku iyain tapi sebelumnya saya tuh udah tanda tangan kontrak sebelum khas kreatif itu sama? khas kreatif itu tapi namanya dulu bukan khas kreatif bahas politik oke tapi tiba-tiba yang yang muncul PRAS hmm PRAS gak tau tuh kalau aku kasih tau pasti mundur tuh dia hei saya suruh tanda tangan kontrak kenapa anda yang masuk tiba-tiba disuruh ngobrol sama Andi Malapa orangnya PRAS pusing berubahlah konsep jadi PWK itu jadi PRAS pegang PWK lu maling ngajak lagi tapi dengan konsep kayak gitu dan lu memang doyan banget kan ngomong-ngomong kayak gitu kan gak doyan sebenarnya ada capeknya kah emang hobi kayak gitu emang hobi kayak gitu emang hobi kayak gitu eh 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 semuanya kau bahas kayak gitu saya gak doyanya itu dateng bercak gitu-gitu yang orang lu kan ngomong kan ini apa belajar bahasa padan iyaa tapi single single itu juga kan kita kan putri 100 ribu mat ditanyain mama kapan buka dirumah iyaa iyaa ini putri mana dulu nih iyaa putri duyung cottage iyaa apa kan putri duyung cottage yang patungnya kayak gini emang gak ada ada putri di ancol hotel PA hotel gak main sampe di ancol lo eh putri siapa bet bila kau rindukan aku putri coba kau pendangi langit malam ini apa nih Bang Dika mau pesan Basreng Dante kemana yang pesan apa tuh? ada jualan istri gua oh istrinya Kang Dika pesan ke sana 300k gak mau bilang Forja Inter 300k boleh dong bilang I love M.U I love Maguire I love Maguire I love Maguire Maguire sangat cocok di M.U sangat cocok komentar baik Inggris berabad-abad ya iya berabad-abad sepanjang sebuah keren 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 100k Bang Mamat gua denger lu enggak denger bang apa bener bang iyaa bener gak gua denger lu enggak denger bang apa bener bang gua denger lu enggak denger berarti saya yang ini ya lu yang budek nanti budek ya iyaa enggak oh enggak denger coba bilang Forja Inter woi itu emang kata sensitif itu ditegat oh iyaa tidak bisa eh lu tuh tapi sekarang pegang buka ah jangan kasih imap udah kelar ini dokter gigi udah kelar kenapa gak lu jadi dokter gigi aja bikin praktek gak mau kak kenapa udah jenuh ya S1 aja 10 tahun 6 bulan apalagi praktek kayak gue S1 nya doang 10 tahun kak S1 lu berapa? 10 tahun 6 bulan saya mencari orang di masa sekarang yang mesti pecahkan rekor itu orang-orang yang setelah ada aturan 7 tahun ya iya 7 saya cari itu coba kalian pecahkan rekor itu kok lu bisa 10 tahun kampes lu emang gak jurung apa-apa gitu 1 gigi 1 tahun gimana sih 1 gigi 1 tahun buat ada berapa nih saya lupa lu padahal lu dokter gigi pasal lu lupa sih eh jadi lu pas ngebor ini gigi graham yang di polongin gigi taring 3 tengah samping 2 taring 1 seri 2 2 seri 2 2 itu berapa? enggak 3 2 1 2 5 3 2 1 2 8 8 8 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 16 kali 2 16 kali 2 iya dong itu satu sisi doang tuh 3 2 16 kali 2 3 2 ini udah saya hitung ya kenapa bintang tamu hari ini galak-galak ya dua-duanya yang ngegas mulu gitu gak ada kan ngegas turunkan presiden stand up indo turunkan presiden stand up indo turunkan presiden stand up indo stand up indo lu emang mau ada-ada niatan minggu iya masa ajak aku pijit terus stand up indo presiden stand up indo saya mendukung lanjut 6 periode kalau presiden yang yang mana? komunitas bayblade indonesia ada loh ada ada komunitas payung rendah indonesia ada komunitas itu presiden udah paling aman itu stand up indo paling aman enggak 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 mau dikata-katain juga aman emang iya aman presiden stand up indo dikata-katain mak bear bercakap berjual, bang bulky iya, 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 iya udah habis udah mau main-main doang lu emang gak ada niatan lu terus kalau kayak gitu ngapain masuk dokter gigi dong? kecelakaan Kang kecelakaan dibawa ke dokter gigi gimana? gak bisa diam ke gigi bisa diam Kak lu abis tapi pertanyaan dia masuk kecelakaan, kenapa masuk ke dokter gigi? enggak, jadi niatnya tuh bukan itu tapi kan keinginan nenek nenek dari bapak itu pengen udah dari dulu dari SD tuh mamat harus jadi dokter gitu-gitu terus dokter gigi lah kalau orang tua, ibu itu pengennya perminyakan-perminyakan gitu dokter minyak? gak ada, minyak aja minyak gigi, minyak lintak apa gitu terus akhirnya udah, saya kan anak baik saya ikutilah nurut tesnya tapi saya tau gak bakal lolos taunya? eh masuk di Jogja kan lu? iya ternyata pas tes anjir pilihan pertamunya itu pilihan kedua ilmu politik ngomong anjir batal tuh enggak 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 batal bener 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 anjir batal bang bang anjir anjir 3 kali pak 3 kali pak ah masalah mengurangi pak kaget kaget tiba-tiba iya akhirnya lu kenapa menurutin nenek lu bukan rutin nyokap lu? iya aku tes juga lolos juga itu saya ikuti semua hmm perminyakan juga iya masuk terus perminyakan di Jogja juga dapetnya? di Jogja UPN UPN Jogja terus abis itu tes itulah dua pilihan kan? sengaja saya taruh pilihan pertama kedokteran gigi pilihan kedua ilmu pemerintahan jadi biar bisa masuk ke situ ilmu pemerintahan iya karena saya ah nggak mungkin nilai saya di pilihan pertama tau ya? pas hasil keluar masuk kok lolos ya sudah menjalani dokter gigi menjalani tapi tahun pertama udah ditanya mau pindah nggak? cuma karena teman-teman udah asik cuma itu takdir Kang karena saya ketemu stand up yang mengenalkan saya stand up komedi stand up indo itu ketua angkatan saya yang kedokteran gigi oh dia ngenalin ya? dia ngenalin semua DVD-DVD Kang Soleh dulu koernes 100 ribu aa katanya mau minta segmennya jadi 10 menit ya? betul ya betul segmennya mau 10 menit sekarang nih rencananya beti-beti panjangin panjangin eh udah buka ya? belum buka mulu udah lu nanya sembang buka nanya mulu lu kayak bocah banget loh pak udah buka pak kalau dia udah bersih ya apa itu tanda saya biasa lu nggak puasa ya? oh pantes demi Allah bang sumpah langsung li bibirnya basah bibirnya basah loh iya loh ludah mas nggak bisa lu udah iya tapi lu keliatan kayak seger banget ya iya dia juga kenapa? kan Dike juga tapi Kang Dike emang nggak puasa hari ini kan kenapa aja dilempar ke gue iya kan sumpah sumpah demi apa? demi apa? susah banget udah udah udah, udah udah dari itu udah kita dengerin aja kita dengerin aja ini dia ada ah bro jamustik terima kasih yang sudah mengirimkan baju koko kepada aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini AA ingin menyampaikan sebuah pesan sebuah nasihat Wa bel khusus buat Bel khusus Bel khusus buat antum-antum Yang Masih ngefans sama MU Kau bisa Kenapa bisa Kan masih ada klub lain Bisa ngefans sama Persit Tara Tara Budiman Kenapa harus MU Eh Yo ampun semalam nonton Nonton Lihat Mainnya Hey Peraturan ulama dari mana Yang membolehkan puasa Hampir 5 tahun Tidak ada ulama yang membolehkan 5 tahun Kok bisa MU Semalam babak pertama Ball possession 23% Gedean potongan MLI Emang MLI berapa? 30 Kalau gitu kita adu Patrick Ependi dengan Patrick Evra Aduh main bus tapi Aduh Abis nih Pak Ajis Belum aja nih Udah aja Belum Masih 2 menit Oke Saya akan bacakan pertanyaan Kemarin sudah dibahas Hari yang buruk itu Hari Maguire Abis pertanyaan juga gak ada Ternyata gak ada Masih 2 Dua masih 1 Sudah kan Gak boleh aja duluan Pak Ajis Gak boleh Satu menit Satu menit Lima tiga Pertanyaan Pertanyaan silahkan Mungkin ada yang mau bertanya Yang tiga bagi orang yang berpuasa Silahkan bertanya Silahkan Milan dan Inter adalah saudara Milan Inter Milan dan Inter adalah Satu saudara Satu saudara Apa hukumnya saling memusuhi satu saudara sama lainnya? Apa hukumnya saling memusuhi selama Sesama Sesama Satu saudara Tergantung Inter dan Milan Saudara kandung? Iya Iya Jangan bermusuhan Karena yang boleh dimusuhi itu hanya Saudara ini Saudara kundang Bukan kandung Ibunya Iya Masuk Udah Udah pertanyaannya sudah Habis Sekian Kalau begitu Selamat berbuka puasa Untuk Daerah Ciseeng Dan sekitarnya Belum Masih 15 detik Allahuakbar 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 Asihadu Asihadu Ala ilaha Illa aluminum bulb Ashadu ala ilaha illallah Ashadu anna muhammad arasulullah 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 Ashadu ala ilaha illallah Allah'u akhbar Ashadu anna muhammad arasulullah Ashadu anna muhammad arasulullah Allahumma lakasumtu Wabika amantu Wa ala rizkika aftortu Birahmatika ya ar-rahman rahimin Amin Ya Allah Untukmu aku berpuasa Kepadamu aku beriman Dan dengan rizki darimu aku berbuka Dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha penyayang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ga ada yang kirim kan Tidik Rido tuh tau Tau dari Rido Seleng Terima kasih Siapa? Oh Rido Comika Terima kasih dari Rido Comika ada tau gue Ini dia usaha dia Nggak Ngebeliin buat buka puasa Pokoknya dikirimin terima kasih buat Rido ya Kenapa sendawa Kan lagi lah Enggak lagi ngomong nih Enak buat sendawa Udah minum banyak Ya iya Aku nak tarik tangan Sendawa angin angin Bang boleh main yang rada luar sana ga bang Main yang rada luar sebelah sana bang Ya ga usah keliatan gitu loh Lu main alat musik itu Pukul pintu Ini kita ada satu Sobat Gurun seperti biasa By Tretan Muslim Sarung Sobat Gurun ya Kita akan memberikan gratis Dengan syarat lu IG story Jawab pertanyaan dari kita Oh ada Respect buat Kapolista sementara Bisa dong perwakilan Interisti dan Juventini Nyanyiin Milanisti Nyiapin Milanisti buka puasa Oke Selamat berbuka puasa semuanya Terimakasih loh Kerboya Delta Terimakasih Mantap Mantap Kerboya Delta ini ya Ini yang kasih gua ini Tapi dia bilang Isti Tapi karasawir mantap Perkara sawir langsung oke Mantap Baik tuh Terimakasih ya Terimakasih Buat yang lagi disana juga Selamat berbuka puasa Ada sarung Makan Makan Jangan Bisa kasih makan yang bener-beneran Enggak tau ya Gua tuh dari tadi tuh gua mau Ngasih tau gua mau bagiin Sobat Gurun gitu Satu tadi sendawa Satu makan ribet banget Ampe jatoh-jatoh Ini bangun semuanya Nih Ada dari Sobat Gurun Ini apa woi Itu lagi berapa Ini Apa jatuh ininya Selesai Udah belum Udah ya Udah ya Ya udah Ini jadi ada sarung Sobat Gurun Mau 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 Kenceng banget ini tadi Maaf Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Murut saya mana ini Eh Salah 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 mulutnya di bawah Dibawah Maaf Tadi ini terapet banget Gokok kan Gokok Gokok Nah Ini ada sarung Sobat Gurun Silahkan buat yang mau Jawab pertanyaannya Gak usah Gak usah Gak usah Remahan tau Nempel di mata Terus pedih Kan itu gara-gara dia ya Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah Lu instastory Instastory ya Instastory lagi nonton Atau enggak Lu lagi Potongan-potongan Bukanya stand up indo Misalnya gitu ya Nih Maman 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 Apa Nggak dong Boleh satu-satu aja nggak sih Jokce Jadi nggak ada yang fokus tadi Jokce Nih 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 Dari atas baru turun tadi gua Baru baru turun Apa siapa? Dari atas ya tadi Bukan mau ya? Bukan dari atas gua Ini ada Dari sarung Sobat Gurun Bateratan Muslim Pertanyaannya gampang Sebutkan 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 Acaranya Mamat Nama programnya Mamat Ya Itu apa? Di episode 6 bahas apa? Di mana? Yang sana lah yang tadi kita obrolin Oh yang tadi kita obrolin Soalnya banyak program saya Oh Ada yang baru Nggak Nggak jadi Jadi Pertanyaannya adalah Sebutkan spesialnya Rin Ya Sebutkan spesialnya Rin Sebutkan spesialnya Rin Itu apa? Sebutkan spesialnya Rin Di IG story Mention dan stand up video Yang bener yang mana nih? Yang ini aja Yang Rin aja Oh iya Ya Oh ada Forza Milan Ya nggak apa-apa Depannya Inter kan? Depannya Inter kan? Forza Inter Milan Ya Forza Milan Ya Jadi lu Sebutkan Nama shownya Rin Masih ada nggak ya? Abis Abis ya nanti Slow Jadi Sebutkan Nama Eh gue boleh kelarin dulu nggak sini? Dari tadi gue belum kelarin nih? Bebat-bebat gue Luhut nih Ngasih ini Bisa Jadi kapan nih Pak Bomen mereka? NKRI Harga mati Eh Gue dikelarin dulu ya Instastory Jawaban Kalau masuk kita bacain juga Hah? Kalau ada yang masuk kita bacain Diisiin aja kan nggak? Ya diisiin Allah Bersah banget Gue mau ngasih quiz doang Ngasih quiz doang Semboh gue Siapa? Ngasih quiz gue Oh masih Dari kelebat guru Kelebat guru Ini jawab Aaaaaaah Gila nih kasih kesempatan beli Yang gue aja kan jadi pusing nih Pertanyaannya adalah Bajunya salah Apa? Buat bang Udah Bajunya salah Logonya salah Iya Maksudnya logonya nahhmm Naik kan Ini bener Naikinya bener Nah gue mau ini dulu boleh gak si Iya Ya Susah bang Silahkan Ya Silahkan Bodoh Bodoh Bodok bodo bodo Terserah Udah kita puji poji Cendol doang Oh gapapa cendol dawat Cendol dawat Cendol dawat Cendol dawat Cendol dawat Cendol dawat Pira zatusan Eh ini gue dari tadi belum kelar lo Instastory Jangan lupa instastory jawabannya apa Pertanyaannya adalah Sebutkan show-nya Rin Mention ke Edstena Pindo Pake instastory bodoh amat-mata Terserah Mention ke Edstena Pindo Sekarang juga nanti yang cepet-cepetan Jangan lupa onkir di tanggung sama lu Harus Ya udah ngobrol lah Ya terserah lu Nggak udah itu tadi orang bingung Nama show-nya Rin Malik Ya udah terima kasih Buat yang nonton Nggak 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 Terserah lu bodoh amat aku Nggak pusing gue Minum minum Terserah Terserah Bodoh Bodoh Terima kasih buat yang nonton Kita ketemu lagi besok Ini bukannya Stena Pindo Jam 5 sampai berbuka puasa Dadah Assalamualaikum Mudah-mudahan Mereka abis ini keracunan Mampus sekalian Sebel banget gue Terserah Terserah Terserah